Oke, halo guys, balik lagi sama kakak di RNF channel, semua bisa kalau belajar Di video kali ini, kakak pengen coba lanjutkan materi gerbang XOR seperti yang sebelumnya Namun, di sini kakak akan coba menggunakan 3 input Nah, seperti biasa, untuk implementasi gerbang dasar, yang perlu teman-teman ketahui adalah simbolnya seperti apa Terus, persamaan algebar booleannya seperti apa Dan, tabel kebenarannya seperti apa Mari kita mulai dari simbolnya terlebih dahulu Oke, yang pertama Sini ya, simbol Simbolnya sendiri tidak jauh beda seperti gerbang XOR sebelumnya Yang membedakan adalah inputnya masing-masing memiliki 3 input Sini ya, kakak biasa menggunakan inputnya yakni A, B, dan C Nah, teman-teman kalau terbiasa menggunakan X, Y, Z itu boleh P, Q, R itu boleh R, S, T itu boleh Tergantung kebiasaan teman-teman Nah, di sini kita tarik garis melengkung Dua kali Dan lanjutannya Oke, seperti ini ya Nah, dan outputnya kakak biasanya menggunakan Y Teman-teman kalau pengen menggunakan Z boleh, Q boleh, gitu ya Jadi itu bebas, opsional Lalu yang kedua, setelah simbol dapat Yang perlu teman-teman ketahui adalah Persamaan aljabar booleannya Itu seperti apa kalau 3 input, kak? Nah, kita review lagi Di pertemuan sebelumnya Nilai Y itu kan sama dengan A beda setangkup dengan B Ini bisa kita jabarkan menjadi A node dikali B ditambah A dikali B node Seperti itu Nah, lalu untuk yang ini 3 input Maka kita gunakan semua variabelnya Y sama dengan A beda setangkup dengan B Beda setangkup dengan C Untuk pengerjaannya Kita kerjakan dulu dari A sampai sini Sampai B dulu Oke, maka dapat kita tulis Di bawahnya A node B ditambah A B node Di sini Beda setangkup dengan B, eh, si C nya Beda setangkup dengan C Nah, lalu kita Asumsikan Satu kurung ini Dia sebagai satu kesatuan Misalnya Segini Kakak asumsikan sebagai Variabel D Sehingga dapat kita tulis Ulang menjadi D D Note dikali C Ditambah D dikali C Note Kayak gitu Oke, jelas Sampai sini jelas ya Nah, untuk menyederhanakannya kembali Teman-teman memerlukan alat bantu Yang disebut sebagai teori Teorema de Morgan Kita tulis di atas ya Sini deh Teorema De Mor Gan Dimana A ditambah B Dinotkan Itu sama dengan A node Dikali B node Dan A dikali B Dinotkan Itu sama dengan A node Ditambah B node Dari manakah kita bisa Tahu seperti ini Oke, nanti di video selanjutnya Kita akan buktikan Teorema de Morgan ini ya Begitu Ini tools yang pertama Dan tools yang kedua Teman-teman menggunakan Postulate 6 Poin B Yang sudah kakak jelaskan Di pertemuan sebelumnya ya Di video sebelumnya Tools kedua Yakni Postulate Poin 6 B Dimana Dalam teorema ini Menyatakan bahwa X Dikali X node Sama dengan 0 Ini atau variabelnya disini ya Kayak gitu Nah, balik lagi ke Persamaan Algebra Buliannya Si nilai D Kita ubah lagi menjadi Bentuk aslinya Maka dapat kita tuliskan A node A node kali B Ditambah A kali B node Dinoatkan semua Dikali C Ditambah A node kali B Ditambah A kali B node Dikali C node Kayak gitu Lalu Setelah ini Diapain kak Kita Demorgan Pakai Pakai teorema Demorgan Disini ya Disini Teorema Demorgan Dimana Yang asalnya A Yang asalnya A ditambah B Itu menjadi A kali B Dinoatkan Kayak gitu ya Seperti yang ada disini Langsung saja Kita tuliskan A dikali B A B Dikali A B Dinotkan Kayak gitu Dikali C Ditambah Ini kalikan ke dalam aja Jadi A B C node Ditambah A B node C node Gitu Lalu Yang kedua Kita Demorgan Kembali Disininya Disini bisa Kita demorgan Disini juga Kita bisa Demorgan Maka Dapat kita Tuliskan A Di Anode Disini dua kali ya Anode-nya dua kali Anode Ditambah B Node Satu lagi Anode Ditambah B Node Dua kali Lalu dikalikan C Ditambah Kita tulis ulang yang atasnya A node Kali B Kali C node Ditambah A Kali B Node Kali C node Oke Sampai situ dulu Mengerti? Oke Kita lanjutkan Disini Selanjutnya Oh iya Disini ada Sifat khusus Yang teman-teman Perlu ketahui Dimana Kalau Ada A Dinotkan Eh sorry Jangan A deh Perumpamaannya Misal Ada satu Angka satu Kita node-kan Dia menjadi nol kan Jika kita node-kan lagi Maka akan kembali ke Dirinya sendiri Sehingga Disini A Dinotkan Dinotkan lagi Berarti Dia adalah dirinya sendiri A Ditambah B B node ya disini Ini A node Ditambah B Kali C Ditambah A node Kali B Kali C node Ditambah A B node C node Kayak gitu Nah selanjutnya Teman-teman tinggal operasikan Seperti biasa Kayak matematis biasa A kali A node Tulis A A node A kali B A B Ditambah Ini A node Kali B node Ditambah B node Kali B Ditambah A node Kali B Kali C node Ditambah A B node C node Kayak gitu Nah seperti Teori Teori postulate Postulate 6B Yang di atas Yang telah kakak sebutkan Dimana X dikali X node Itu adalah 0 Maka disini A dikali A node Itu adalah 0 Ini 0 Ditambah AB Ditambah AB node Ditambah 0 Ditambah A node B C node Ditambah A B node C node Gitu ya Oh ketinggalan Ini dikali C Ya Masih ada Ups Disini dikali C Nah Maka ini juga Dikali C Kayak gitu ya Masukkan ke dalam C nya Jadi A B C Ditambah A node B node C Ditambah A node B C node Ditambah A B node C node Kayak gitu Kita telah berhasil Menyelesaikan Persamaan Aljabar Bolehan dari Gerbang XOR 3 input Ini hasilnya Lumayan kan Disini teman-teman Jadi bisa Untuk menyederhanakan Sebuah persamaan Aljabar Bolehan Jadi intinya Kuasai hukum-hukum yang ada Dan teorema yang Ada Oh iya Belum beres Selanjutnya Kita Buat Tabel kebenaran Untuk Gerbang XOR 3 input Ini Tapi Kakak rasa Slotnya udah penuh ya Disini Udah habis Udah kita Pas-pasin aja Disini ya Kita buat Tabel Input Input Disini Output Disini kan Inputnya ada 3 Jadi gini aja Kayak gini Kayak gini Karis lagi Ups Jelek Nah gitu ya Ini A B C Outputnya adalah Y 0 1 0 1 0 1 0 1 Ini 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Oke Tinggal kita masukin ke persamaan ini Ini adalah Y Y sama dengan sekian ya A nya 0 B nya 0 C nya 0 A nya 0 B nya 0 C nya 0 Langsung masukin A A nya 0 Dinotkan jadi 1 Jadi 1 0 Ditambah 1 0 1 Ditambah 1 Dikali Eh 0 Dikali 1 Dikali 1 Hasilnya adalah Tetap 0 Dan seterusnya sampai bawah Sehingga didapat Persamaan 0 1 1 0 1 0 0 1 Ya Teman-teman Buktikan sendiri Jika Ada Koreksian Teman-teman bisa komentar di bawah Semoga aja gak ada ya Karena Biasanya Dalam suatu pengerjaan Biner Dibutuhkan Ketelitian yang tinggi Gitu Dari kakak sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Dari kakak Dari kakak Terima kasih.